Kapten Timnas Voli Putri Indonesia, Wilda Siti Nurfadillah Sugandi mengakui kedikdayaan Tim Voli Putri Thailand. Ia menyebut Tim Negeri Gajah Putih itu memang sudah beda level dengan Tim Merah Putih. Timnas Voli Putri Indonesia digilas 3-0 oleh Tim Voli Putri Thailand di Laga Perdana Grup Aajang Sea Games 2023, Selasa, 9 Mei 2023. Squad Serikandi Voli Indonesia kalah 3 set langsung dari Thailand dengan perolehan poin yang identik, 25-16, 25-16, dan 25-16. Wilda mengatakan, para pemain telah berjuang semaksimal mungkin. Meski kalah, namun ia bersyukur Tim Voli Putri masih bisa memberi perlawanan kepada Thailand. Dari hasil Laga Perdana ini, Wilda mengambil banyak pelajaran dari Tim Thailand yang dijuluki sebagai Ratu Voli Asia Tenggara ini. Ia memuji permainan yang ditampilkan Thailand, di satu sisi, ia juga mengatakan ada banyak evaluasi yang mesti dilakukan oleh para pemain. Kini Tim Asuhan Alim Suseno ini masih menyisakan dua laga di fase grup, yakni bertemu dengan Malaysia dan Myanmar. Di dua laga ini, Megawati CS wajib menang jika ingin lolos ke semifinal dan mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk diketahui, target Tim Voli Putri Indonesia DC Games 2023 ini meningkat dibanding edisi sebelumnya. DC Games 2022 Vietnam lalu Agustin Wulandari CS mendapatkan medali perunggu, dan kini mereka ditargetkan untuk meraih medali perak. Bukan hal yang mudah untuk dapat mencapai medali perak ini, pasalnya mereka harus mencapai partai final. Jika lolos dari grup A, Tim Voli Putri Indonesia harus menang di laga semifinal nantinya. Diprediksi yang akan menjadi lawan adalah Vietnam yang menjadi juara grup B. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!